. Lee Joon-ho, merupakan aktor Korea Selatan yang namanya sudah tidak asing lagi, bagi penggemar drama Korea. Selain parasnya yang rupawan, pria kelahiran 25 Januari 1990, merupakan member dari bergrup asal Korea Selatan yang bernama 2PM. Berikut, inilah enam drama Korea terbaik yang diperankan Lee Joon-ho. Drama Korea, Memory, tahun 2016. Drama ini menceritakan tentang seorang pengacara yang mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit Alzheimer. Atau penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat. Namun dengan keadaannya itu, ia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan kasus terakhirnya sebelum ingatannya mulai memudar. Dalam drama ini, Lee Joon-ho berperan sebagai pemeran pendukung bernama Jung Jin. Ia merupakan seorang pengacara junior yang penuh semangat dan berusaha melakukan yang terbaik tetapi memiliki sifat yang mudah jengkel. Drama Korea, Good Manager, tahun 2017. Good Manager, merupakan drama yang membahas tentang kehidupan perkantoran dengan pembawaan komedi. Menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai akuntan yang bekerja untuk gangster. Kemudian ia mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer dengan maksud menggelapkan uang. Namun pada akhirnya ia malah membantu menguak kasus korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut. Dalam drama ini, Lee Joon-ho berperan sebagai seorang direktur keuangan di perusahaan itu yang dulunya adalah seorang jaksa. Drama Korea, Rain or Shine, tahun 2017. Drama Korea, Walk of Love, tahun 2018. Walk of Love, merupakan serial drama Korea bertema makanan yang bergenre komedi romantis. Menceritakan tentang seorang koki berbakat bernama So Pung yang diperankan oleh Lee Joon-ho. Ia merupakan seorang juru masak di restoran Cina yang terkenal yang berada di sebuah hotel. Namun ia dipecat dari pekerjaannya dan kekasihnya berselingkuh dengan CEO hotel tersebut. Kemudian So Pung bertekad untuk balas dendam dengan menghidupkan kembali sebuah restoran kecil yang dikelola bos gangster. Lalu ia juga bertemu dengan seorang wanita cantik yang gagal menikah karena ayahnya korupsi. Kemudian mereka bertiga berusaha untuk mempopulerkan restoran tersebut dan mengalami kisah cinta segitiga. Drama Korea, Confession tahun 2019. Drama ini menceritakan tentang sebuah kasus hukum yang kebenarannya tersembunyi karena keterlibatan unsur-unsur hukum dan politik. Choi Do-hyun yang diperankan Lee Joon-ho adalah seorang pria yang masa kecilnya menderita penyakit jantung. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah sakit. Hingga pada suatu hari, ia mendapatkan kesempatan untuk transplantasi jantung. Setelah operasinya berhasil, ayahnya dituduh melakukan pembunuhan dan difonis hukuman mati. Kemudian setelah Do-hyun dewasa, ia menjadi pengacara untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dan berusaha membersihkan nama baik ayahnya. Drama Korea, The Red Sleeve tahun 2021. Drama ini menceritakan tentang putra mahkota bernama Yisan yang diperankan oleh Lee Joon-ho. Ia harus menanggung beban yang berat ketika sang ayah meninggal dunia. Meninggalnya sang ayah membuatnya harus naik tahta dan menjadi Raja Jong-jo. Kemudian ia dipertemukan dengan seorang pelayan istana yang ceria dan cerdas bernama Sung Dong-mi. Lalu Raja Jong-jo, jatuh cinta padanya dan menginginkan Sung Dong-mi untuk menjadi selirnya. Sung Dong-mi yang awalnya menolak untuk menjadi selir Raja Jong-jo, namun takdir pun menyatukan mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.